90% saya baru baca beberapa minggu yang lalu dari seorang yang ahli banget tentang ilmu perkawinan dia di kaunseling banyak dia mengatakan 90% perkawinan gagal karena apa? karena tidak bisa mengampuni karena tidak bisa memaafkan jadi Bapak Paus mengatakan hal yang sama perkawinan hanya bisa bertahan kalau kamu bisa mengampuni pasangnya bukan mengampuni karena dia layak diampuni enggak, Karissa kadang-kadang Fikter juga mengusingkan kamu apakah layak diampuni? lakukan seperti yang aku minta enggak akan pernah terjadi tetapi pengampunan itu muncul karena apa? harus berdasarkan dari komitmen hari ini dia berasal dari Tuhan dia pemberian Tuhan saya berjanji pada Tuhan untuk setia pada dia dalam untung dan malang di waktu selamat menikmati 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 selamat menikmati